Intro Kebetulan lewat saya harus dikuburan Jadi ada keluarga yang mengatakan Itu kan saya masih 9 minggu, jadi masih janir ustad Jadi katanya sekalipun itu janir Harus dikuburkan seperti manusia Yang memang sudah berbentuk Itu pertanyaan pertama Terus kedua, setelah kekuburan saya mengalami pendarahan, masih pendarahan Bagaimana hukum darah yang keluar pas kamu kuburan ustad Baik, yang pertama saya turut mendoakan Semoga Allah SWT memberikan anugerah kebaikan Dari setiap kejadian yang dialami Dan menjadikan apa yang telah dikandung Kemudian juga, itu bahasa manusia saja Gugur, tidak terlahir dan sebagainya Kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi Kalau sudah tiba waktunya, tiba untuk kembali kepada Allah SWT Jadi semoga itu menjadi wasilah untuk memberikan limpahan-limpahan pahala Karena perempuan yang tengah mengandung Mendapatkan banyak kemuliaan, kebaikan dari Allah Dari mulai doa-doanya, dari mulai kesabarannya dan mulai kekuatannya Yang kedua, semoga itu menjadi wasilah untuk menguatkan kesabaran Dan melatih kekuatan fisik Karena biasanya hikmah-hikmah seperti itu adalah persiapan-persiapan Untuk mendapatkan karunia yang lebih baik Ada persiapan untuk rahim, persiapan untuk fisik dan sebagainya Sehingga dari belajar dari situ, insya Allah terlahir anak-anak yang lebih baik, lebih mulia Dan disitu bisa didapatkan hikmah-hikmah seperti surat Al-Kahaf yang sering dibaca Di setiap kesempatan Jumat yang dimaksudkan Apa yang terlahir dari manusia, baik yang keluar ataupun yang terpisah darinya Sunnahnya itu dikuburkan Ya, sunnahnya dikuburkan Karena masih bagian dari diri, masih bagian dari fisik kita Saya tidak berbicara, jangankan ke janin Kuku saja, kuku itu ya Yang dipotong misalnya setiap Jumat Itu sunnahnya dikuburkan Karena bagian dari fisik manusia Bagian dari tubuh untuk menghormati Namanya takrim Ya, dikhalqillahi subhanahu wa ta'ala Menghormati setiap penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang memang manusia tercipta dari keadaan yang tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya Ya, karena itu Dipandang ketika keluar itu Kemudian ada yang dikuret dan sebagainya Baik itu nyawa sudah ada Usia 4 bulan ke atas ataupun di bawahnya Tetap dikuburkan dalam keadaan yang baik Hanya mungkin perbedaannya kalau sudah ada nyawa dan sebagainya di atas itu Itu kan dikavani dan seterusnya Kemudian juga dilakukan seperti halnya Nyawanya sudah ada Tapi kalau belum ada nyawa dan sebagainya Cukup kemudian dibungkus sedemikian yang baik Dengan teratur dengan baik Kemudian dikuburkan Tanpa harus kemudian disolatkan Atau ritual-ritual lain yang menyertai ketika nyawa sudah ada di dalamnya Jadi tidak perlu kemudian ada seperti menyolatkan, memandikan dan sebagainya Cukup dikuburkan Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga yang terpisah dari bagian tubuh ini Mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala Dan dijauhkan dari keburukan-keburukan Yang kedua para ulama umumnya menghukumi Itu masih dalam kategori seperti halnya nifas Seperti halnya nifas dipandang seperti melahirkan Jadi ketika keluar baik itu dikuret Kemudian keluar masih ada pendarahan yang keluar darinya Itu dihukumi sama seperti hukumnya orang yang seperti melahirkan Jadi darahnya Tapi perbedaannya nanti kalau nifas kan tunggu sekitar 40 hari Kalau ini dia sampai bersih saja Sudah bersih, sudah hilang, sudah dianggap suci kembali Baru kemudian disitu menunaikan sholat seperti hal biasanya Demikian umumnya yang sampai kepada kita dan bisa dimaknai Jadi anda tunggu sampai bersih, sampai baik lagi Sampai nyaman kembali, keadaan juga enak Baru setelah itu ditunaikan sholat seperti biasanya Dan ibadah seperti yang dilakukan pada keadaan sucinya Demikian Wallahu ta'ala alam bisawab Dan sekali lagi mohon berkenan diterima Kami turut mendoakan Semoga Allah memberikan anugerah keturunan-keturunan yang lebih baik Yang terbaik dan memberikan kekuatan kepada anda dan suami serta keluarga Wallahu ta'ala alam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!